Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap oknum pejabat Dishub membawa kendaraan dinas ke puncak, Bogor tanpa izin. Hal ini terungkap usai video sebuah mobil berpelat merah membuang sampah sembarangan di puncak viral di media sosial. Setelah video itu viral, Dishub DKI pun menelusuri oknum petugas yang membawa kendaraan dinas itu hingga keluar Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, mobil dinas digunakan dalam rangka menjemuk teman oknum pejabat Dishub yang sakit, ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Adapun oknum pejabat tersebut ialah Kepala Satuan Pelaksana, Kasat Pel, Perhubungan Sudin Hub Jakarta Timur Agustang Pelni yang saat ini bertugas di Kecamatan Jatinegara. Atas perbuatannya itu, oknum pejabat itu kini sudah dibebas tugaskan dari jabatannya. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah mewanti-wanti jajarannya untuk tidak membawa kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat libur lebaran, seperti untuk keperluan mudik. Heru pun menegaskan bakal memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara, ASN, yang nekat membawa mobil dinas untuk mudik. Meski sudah mewanti-wanti jajarannya, namun Heru yakin tetap ada oknum pejabat bandel yang melanggar imbauan tersebut. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia